Intro Misteri dibalik nama AKP Rita Yuliana yang viral terungkap Benarkah jalin hubungan dengan Ferdi Sambo? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nama AKP Rita Yuliana mendadak viral dan menjadi topik pembicaraan di tengah kasus kematian Brigadier J Hal tersebut viral karena isu di mana polwan cantik tersebut mengundurkan diri dari jabatannya hingga adanya rumor Terkait hubungannya dengan Irjen Paul Ferdi Sambo Lalu siapakah sebenarnya AKP Rita Yuliana yang hingga saat ini jadi tanda tanya banyak orang? Sebuah akun Twitter bernama Edm Mokoginta membuat cuitan terkait Ferdi Sambo Dalam cuitannya, pemilik akun tersebut menuliskan dua hal yakni Ferdi Sambo yang sudah tidak akur dengan istri Selain itu, nama AKP Rita Yuliana juga ditulis dalam poin nomor dua yang berkaitan dengan sosok Ferdi Sambo Berikut isi cuitannya Yang pertama, Sambo sudah tidak akur dengan istri sejak lama bahkan sering pisah rumah Yang kedua, Sambo memiliki cem-ceman polwan pangkat AKP Rita Yuliana Akpol 2013 Informasinya, polwan tersebut akan mengundurkan diri atas permintaan FS dan sedang diproses Hal tersebut menimbulkan reaksi hingga asum siliar dari masyarakat terkait sosok dari AKP Rita Yuliana Lalu, siapakah sosok AKP Rita Yuliana yang jadi buah bibir di tengah masyarakat? Wanita cantik ini merupakan kelahiran Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 1 Juli 1992 ini merupakan anak bungsu dari empat bersaudara Sang ayah dari Rita Yuliana merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS di kantor kejamatan Diketahui AKP Rita Yuliana yang memiliki paras yang cantik itu merupakan alumni akademisi kepolisian Akpol 2013 Polwan cantik ini pernah menjadi subdit di Treskrimum Polda NTB Kemudian pindah atau dimutasi ke Polda Metro Jaya pada 24 Desember 2021 Dilansi dari channel Youtube Jelajah dibalik parasnya yang cantik AKP Rita Yuliana memiliki segudang prestasi AKP Rita Yuliana merupakan anggota polisi yang mahir dalam berbahasa Mandarin Dirinya mengikuti program bahasa Mandarin di International Law Enforcement Vision Official Program di Beijing Foreign Studies University Atau BFSU di Beijing, Tiongkok pada tahun 2018 AKP Rita Yuliana menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia Dari program yang diikuti oleh 33 negara di 3 benua di seluruh dunia Informasi terkait dikaitkannya sosok peluan cantik AKP Rita Yuliana Masih menjadi hal yang simpang siur dan belum bisa dipastikan kebenarannya Sebelumnya diketahui Brigadir Jem meninggal dunia setelah mengalami luka tembak aksi baku tembak Dengan Barada E. ADV Kadif Propampolri beberapa waktu lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!